Belasan perupa dari komunitas kita ngumpul bareng di halaman perpustakaan umum Kota Kediri. Mereka merayakan bulan menggambar nasional yang diperingati setiap bulan Mei. Dalam ajak ini, para perupa kompak menggambar objek-objek bersejarah di Kota Kediri, seperti Jumbatan Brookover dan Brantaste Kediri, atau Jumbatan Lama yang berusia 152 tahun. Ada pula Gereja Merah, bangunan jagar budaya yang hingga kini masih menyimpan kitab Injil Kuno tahun 1867. Juga Monumen Kediri Syu yang menggambarkan kegigihan Komandan Peta Sudanko Supiriadi, Gose Lomangleng yang menjadi tempat pertapaan Dewi Kilisuji juga tak luput dari goresan cat air para perupa. Meski kompak dengan tema gambar yang sama, para perupa menggunakan teknik yang beragam. Di antaranya teknik lukis, sketsa, serta penggambungan teknik lukis dan seni origami. Temanya sejak awal kemarin, kita nggak ada ngangkat apa-apa sih mas. Cuma kemarin nggak tahu teman-teman kepikiran. Nah, nyampok Giyawus, gambar objek-objek yang ada di Kota Kediri. Kita nge-plot beberapa ini, akhirnya ya jadi jembatan. Jembatan baru, jembatan lama. Ada masjid tagung, ada water toren. Ajang bulan menggambar nasional sendiri bagi para perupa merupakan ajang pemanasan setelah lama vakum akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, mereka akan menggelar event yang lebih besar, serta pameran-pameran untuk mewadahi karya perupa di Kota Kediri yang semakin berkembang pesat.